Halo teman-teman semua, balik lagi di channel langsung Ferdinand So, di video kali ini saya kedatangan 2 buah paket yang super duper spesial banget nih guys Karena di antara kedua paket ini ada 1 buah Hot Wheels yang udah langka banget guys ya Yang dijual di Indonesia atau bahkan di dunia guys Itu udah bener-bener sedikit banget yang jual So, jadi langsung kita buka aja guys ya Kira-kira seperti apa Hot Wheelsnya Yuk, langsung aja kita mulai buka guys ya Kita buka dari paket yang ini guys Ini paket yang besar nih guys ya Ini dari boxnya Hot Wheels Premium nih Sepertinya, dan ini saya dapetin dari Tokopedia-nya Brian Toy Shop nih guys ya Nah, ini dia nih, siapa nih yang sering belanja di sini Biasanya banyak banget yang komentar Kalau kalian juga sering belanja di sana guys ya Yuk, langsung kita buka aja dari yang ini dulu Langsung aja kita unbox ya guys ya Di sini, ini paketnya juga udah lumayan lama Nyampai ke rumah saya Tapi baru sempat di-unboxing hari ini nih guys Di video kali ini guys ya Yuk, langsung kita buka Dan ini close dikit, ini meskipun boxnya Hot Wheels Tapi ini isinya bukan Hot Wheels guys Tapi sesuatu yang bisa di koleksi dan juga menarik banget pastinya Nah, yuk langsung kita lihat aja bersama-sama Di sini saya beli beberapa Ini gak beberapa sih guys Ada lumayan banyak juga di sini Dan, nah ini dia guys Di sini saya beli Nano Metal Fix nih guys ya Dari Jada, Jada Toys Nah, di sini Di sini ada satu ini Dapat sebuah karakternya Doomsday Nah, siapa nih? Mungkin teman-teman banyak juga yang koleksi Jada Nano Metal Fix ini Coba kalian tulis komentar di bawah guys ya Karena ini bener-bener bagus banget Figurnya, dia ini terbuat dari full bahan metal besi gitu guys ya Jadi bobotnya juga lumayan berat Dan kualitasnya juga bagus banget guys Nah, jadi di sini saya dapat yang Doomsday ini guys ya Karakternya Doomsday ini dari DC Comics Yuk, langsung lanjut aja Kita buka lagi Kita lihat di sini aja Dan ini ada banyak lagi guys Dalam sini guys ya Langsung kita klik kalian aja Ini banyak banget Nah, itu guys Dapat stiker di bawah sini Hot Wheels BTS Toy Store Nah, jadi seperti itu Ini ada boxnya udah kosong Kita pinggirin aja Semuanya ada di dalam sini guys ya Dibungkus koran ini Kita coba intip aja Wow, tuh guys Ada banyak banget guys ya disini Tuh, banyak banget guys disini Yuk, kita langsung keluarin aja Satu persatu Di sini saya dapat karakter apa aja Nah, di sini dapat Wow, ini dapat Catwoman nih guys ya Dari seri DC Comics juga Nano Metal Fix-nya Dan saya juga udah koleksi Ada lumayan banyak juga sih guys Dari beberapa serinya Ada yang DC Ada yang Disney Pixar Ada yang Marvel juga Dan banyak lainnya guys Di sini saya dapat Catwoman guys ya Tadi Domesday Sekarang Catwoman Terus ini aja Berikutnya lagi Dapat apa disini Disini masih dari seri DC Yaitu si Batgirl nih guys ya Ini adalah Batman versi ceweknya Nah, dia seperti ini Warna ungu kuning gitu Bagus banget Nah, jadi masih baru nih guys Nah, ini untuk harganya sendiri Juga lumayan murah Ini kisarannya di harga 15 ribuan guys ya Untuk satu pieces-nya Si Nano Metal Fix ini Makanya saya langsung beli Lumayan banyak disini guys Nah, jadi seperti itu Kita taruh situ aja Berikutnya Disini dapet Oh, ini dari seri Avengers Ini kisar sekarang Marvel Avengers Disini dapet si Night Fury Ini guys Nah, keren banget guys ya Bener-bener detail banget Dibikinnya Nah, jadi kayak gitu Bagus banget juga Chat-nya juga mantep banget guys ya Kita taruh sini Berikutnya Dapet apa lagi disini Ini ada Oh, ini ada dari seri Spider-Man nih guys Dengan figurnya si Spider-Girl nih guys ya Saya dapet Spider-Girl ini Yang warna hitam putih Seperti ini Ini rambutnya mantep sih guys ya Dibikinnya detail banget Nah, jadi kayak gitu Dan untuk semua koleksian saya Memang dibiarin Di dalam kemasannya aja Kayak gini guys Ini gak saya buka Dan gak saya pajang Satu-satu guys ya Ini saya gantung Di gantungan Di studio saya ini guys Nah, jadi berikutnya Ini dapet dari seri Avengers lagi Namanya adalah Hawk Eye nih guys Nah, ini yang tukang panah tuh guys ya Tuh dia kayak lagi ngambil Anak panah gitu Di bagian punggung belakangnya Nah, jadi seperti itu guys Kita taruh sini aja Berikutnya ini dari seri apa Ini dari seri DC lagi guys Wow, ini dapet Aquaman nih guys Siapa nih yang suka sama Super Hero Aquaman Coba terus komentar di bawah guys Ini keren banget guys Di bagian bajunya Dia warnanya kayak Candy Tone gitu Berkilap-kilap-kilap gitu Mantep banget Dan juga dia bawa Trident-nya guys Atau si Trisula-nya guys ya Mantep banget Kita taruh sini Berikutnya ini ada Wow, ini dari seri Disney nih guys Saya sekarang ini ada Sea Stitch Yang bener-bener lucu banget Karakternya guys ya Nah, dia ekspresinya seperti itu Kita taruh sini aja Si Disney ini Berikutnya Wow, ini ada Vision nih guys ya Dari seri Avenger Wow, ini warnanya bagus banget Gak ya Warna Sea Vision ini mantep banget Ada warna Tosca Warna Gold Dan juga warna ungu Kayak gitu guys Tuh warnanya memang bagus banget Dicatnya tuh bagus banget Dari seri Nanometalfix ini Bener-bener keren banget guys Nah, jadi seperti itu Dapet yang Avenger disini Kita taruh sini aja Berikutnya nih guys Ini ada apa nih guys ya Oh, ini dari seri DC Namanya Reverse Flash nih guys The Reverse Flash Ini keren banget Posonya dia seperti itu guys ya The Flash ini memang terkenal Karena larinya cepat Jadi dia dibikin posonya lagi lari Kayak gitu guys Ini keren banget Warna Gold Merah gitu Wow, mantep banget guys Siapa yang suka sama Karakter The Flash Coba kalian klik komentar di bawah Nah, ini yang terakhir ya guys Ini yang terakhir disini Ada Ini Peter Pan nih guys ya Nah, ini dia Peter Pan dari seri Disney Wah, ini lucu banget juga Mukanya kayak gitu guys Ini kayaknya matanya agak miss nih guys Miss location gitu Nah, matanya jadi agak turun ke bawah gitu Nah, tapi gapapa guys Tetap keren banget Dan harganya juga murah guys ya Ini harganya cuma Rp15.000an Dan ini udah kosong Kita pinggirin aja Dan saya dapat disini Ada berapa nih? Disini ada 11 guys ya Ada 11 jala nanometalfix disini Bener-bener banyak banget Dari seri Avengers ya guys ya Marvel Avengers Marvel Spider-Man Dan juga Ini ada dari seri Disney Dan juga sisanya itu dari DC Comics guys Bener-bener mantep banget semuanya Ini jadi nambah koleksian saya yang sebelumnya guys ya Bener-bener mantep banget Oke, jadi itu dia Untuk paket yang pertama guys ya Ini berisi full oleh Jada Nanometalfix yang banyak banget ini Sekarang kita susun aja Kita pinggirin dulu semuanya Dan langsung aja kita unboxing paket utama Di video kali ini guys ya Itu yang ini guys ya Nah, ini dia Ini berisikan Hot Wheels yang super duper langka banget nih guys Langsung aja kita buka guys ya Saya bakal rapihin dulu semuanya ini Oke, kita langsung lanjut aja guys ya Unboxing Hot Wheels yang ini Paket yang ini maksudnya Kita langsung buka aja Nah, ini dia Ini oh iya Ini saya dapatnya dari Tokopedia lagi guys ya Dan ini itemnya tinggal satu aja Dan harganya juga sudah lumayan tinggi pastinya guys Yuk, langsung kita buka aja Dan ini saya sebenarnya pengen belinya lumayan banyak gitu Biar bisa saya koleksi juga Sekarang dibikin konten buat di-share ke temen-temen semua Tapi sayang banget ini stoknya udah habis guys ya Nah, ini dia Tapi ini bukan ini guys ya Bukan Emco Super Doh ini isinya Ini isinya Hot Wheels guys Ini pastinya packagingnya aja Yuk, kita langsung buka lagi Masih di-shagel gitu sama sellernya Kita buka lagi guys Dan ini dia isinya Wow, itu guys ya Isinya cuma satu aja Dan ini dilindungi sama beberapa plastik-plastik gitu Nah, ini dia guys Kita keluarin Wow, ini dia guys Jadi disini saya beli lagi Hot Wheels Mystery Car Dengan varian kart yang berbeda guys Nah, ini jauh lebih langka dari yang sebelumnya saya udah pernah kontenin Nah, ini udah kosong Kita pinggirin aja Dan yang sebelumnya saya kontenin itu adalah yang ini guys Yang seri seperti ini guys ya Nah, ini dia Ini yang versi tahun 2008 Dia kartnya seperti ini Dia kartnya kayak biru gitu aja Dan ini udah lumayan berdebu juga guys ya Ini saya taruh di studio saya Gak pernah disentuh-sentuh gitu Nah, disini kayak kemarin ada tiga guys Jadi yang ini kemarin saya masih ke bagian 3 pieces guys ya Satunya ini kalau gak salah di harga Rp65.000an Nah, yang ini satunya Dan yang ini semuanya itu udah pernah saya buka guys Tapi ini saya masukin lagi Hot Wheels-nya Nah, itu ada isinya Dan saya saltip lagi kayak gini guys ya Jadi bisa saya pajang Dan gak rusak kartnya guys Dan sekarang ini Saya cuma dapet satu aja guys Dari salah satu seller dari Tokopedia guys ya Saya gak bisa sebut tokonya yang mana Karena memang barangnya udah habis guys Dan ini langsung dikasih protector kayak gini guys ya Ini protector ID Nah, jadi seperti ini langsung dikasih Karena saking berharganya Dan langka banget si Hot Wheels Misteri ini guys ya Dan meskipun ini cuma ada satu Saya tetap bakal buka guys ya Buat temen-temen semua Dan ini disini masih segel pastinya Ini masih terlem semua guys ya Belum pernah dibuka sama seller-nya Bahkan mungkin seller-nya sendiri pun gak tau guys Ini isinya apa guys ya Dan gak ada yang tau juga ini isinya apa Karena masih baru semua Belum ada bukas bukaan Atau bekas lem-lemannya lagi Ini masih bener-bener segel Fresh banget Jadi saya bakal langsung buka aja guys ya Dari kartnya sendiri ini bagus banget sih guys ya Jujur saya lebih suka kart yang ini Daripada yang versi yang ini Nah, ini kayak lebih misterius gitu guys Dan juga keren banget guys ya Mobilnya kayak dikasih sarung mobil gitu Berisikan api-api Kayak logo Hot Wheels gitu lah guys ya Dan ini masih sama Di bagian samping sini ada logonya mystery Dan yang paling uniknya lagi adalah Di bagian bubble ya guys Bubble-nya dibikin warna hitam seperti ini Dan juga ada tanda tanyanya Seperti ini guys ya Ini bener-bener keren banget Misterius banget dibikinnya Dan buat temen-temen yang pengen lihat Saya unboxing ketiga ini Udah ada videonya guys ya Kalian bisa langsung cek aja di channel saya Itu ada guys Ini yang saya unboxing Hot Wheels Mystery Car Bisa langsung kalian tonton aja disana Karena ini isinya bener-bener keren-keren banget semuanya guys Hot Wheels yang bener-bener beda banget Dari gantungan zaman sekarang guys ya So, jadi langsung kita buka aja Untuk yang Hot Wheels Mystery Car ini Seperti ini bagian belakangnya Nah, jadi dia ada beberapa seri lainnya Dari seri yang tahun ini Dan ini diproduksi dari tahun 2009 guys ya Ini lebih baru dari yang ketiga ini guys Dan disini ada tulisannya juga You never know what you'll find When you open a Hot Wheels Mystery Car Package Jadi kalian gak bakal tau Apa yang kalian bakal dapetin Kalau kalian buka Hot Wheels Mystery Car Package ini guys ya So, jadi langsung kita buka aja nih guys Ini moment of truth Dan saya bakal buka lagi pakai cutter pasti ya guys ya Saya bakal buka seperti yang kemarin-kemarin ini Supaya bisa dipajang lagi guys Dan saya nih gak tau guys ya Dapetnya apa di Mystery Car kali ini Yuk langsung aja kita buka bersama-sama guys Ini saya zoom dikit Nah, seperti ini Langsung kita buka guys ya Bubble-nya Mudah-mudahan dapetnya Yang langka nih guys Yang rare guys ya Yang mahal juga harganya Kita buka nih guys Pelan-pelan kita cutter disini Wah, ini bener-bener fresh banget guys ya Sebenernya agak sayang sih guys ya Dibuka seperti ini Tapi gak apa-apa Buat konten Buat di-share ke teman-teman semua Demi para subscriber saya nih guys Saya buka guys ya Buat kalian semua Yuk kita intip isinya apa Ini saya buka dulu dari bubble-nya Pelan-pelan Supaya gak kena mobilnya guys ya Dan juga gak kena tangan pastinya Nah, wow ini guys Sudah terbuka nih guys ya Semua di bagian sini udah terbuka Wow, itu udah guys Mobilnya udah mau keluar aja guys ya Dan kira-kira saya dapet apa guys disini guys Saya bakal langsung buka aja Moment of truth Satu, dua, tiga Wow, ini dapet apa nih guys ya disini Wow, ini dapet sebuah apa nih guys Ini Mitsubishi guys ya Ada logonya Mitsubishi gitu disini Dan saya bakal intip dulu di bagian base-nya Ini namanya adalah Mitsubishi Double Shots Wow, ini keren banget sih guys Dan ini saya lihat-lihat mirip banget sama mobil fantasy guys ya Ini sekilas mirip-mirip sama twin mill gen E Tapi ini lebih genut-genut gitu guys Lebih gemuk gitu guys ya Lebih bulky gitu Kalau twin mill gen E itu kayak lebih tipis-tipis gitu guys Dan ini udah gak ada apa-apa lagi guys ya Dalam sini udah kosong Cuma ada satu Mitsubishi Double Shots ini aja Dan ini super-duper keren banget juga sih mobilnya Dari warna dasarnya warna biru metallic seperti ini Dengan kaca warna orange Dan juga dekal-dekal yang keren banget guys Betul-betul sporty banget Dipadukan lagi dengan velg orange chrome seperti ini guys Bener mantep banget Wow, bagian belakangnya keren banget guys ya Ada kayak dua maver knalfot gitu Bagian sampingnya seperti ini Dan ini ada engine-nya guys Dia engine-nya dua guys ya Makanya namanya double shot Jadi dia itu di bagian depannya ada engine seperti ini Dan juga di bagian belakangnya ada engine lagi nih guys Entah seperti apa konfigurasi mesinnya Jadi seperti itu aja sih guys ya Wow, ini mantep banget Keren banget guys ya Dan ini pastinya gak mungkin banget di dapetin Di gantungan zaman sekarang guys ya Hot Wheels seperti ini Dan udah langka banget juga Oh, ya untuk harganya Ini satu Hot Wheels Mystery Car yang versi seperti ini Tahun 2009 saya dapetin di harga 125 ribu guys Dan apakah worth it atau tidak Pastinya worth it banget guys ya Menurut saya Karena Hot Wheels-nya memang udah langka banget Terlebih lagi daya jualnya itu ada di bagian kart misterinya nih guys Bener-bener keren banget guys ya Kartnya bisa didesain seperti ini Dan juga bubble-nya hitam seperti ini guys Nah, sekarang saya punya 4 blister Hot Wheels Mystery Car seperti ini guys ya Nah, mantep banget Dan ini semua masih ada isinya juga dalamnya Tapi udah pernah saya buka guys Buat teman-teman yang penasaran Bisa langsung klik videonya di channel saya guys Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja sih guys ya Di video kali ini Saya udah unboxing satu box Jada Nano Metalfix Dan juga satu buah Hot Wheels Mystery Car yang udah langka banget Jadi buat teman-teman yang suka sama videonya Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan juga di subscribe pastinya Oke guys, thanks for watching See you on the next video Bye-bye